Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat malam video kali ini saya ingin melanjutkan video yang setelah teman-teman mendapatkan ide produk ide untuk mencari produk yang nantinya akan kalian jual sekarang saya ingin share bagaimana cara mencari supplier yang baik di marketplace bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini bisa tonton videonya disini tentang bagaimana cara mencari ide produk untuk jualan gak usah berlama-lama kita langsung saja ke video baik teman-teman semuanya setelah teman-teman dapat ide produk yang nantinya teman-teman akan jual misalkan di video yang kemarin yaitu teman-teman mendapatkan ide produk jual kaos jersey nah di video kali ini video yang kedua atau step yang kedua saya ingin ganti produknya misalkan teman-teman mendapatkan ide jual tas impor ya kita ketikan tas impor nah sudah muncul beberapa produk yang penjualannya cukup baik atau sangat baik ini ada yang 67,9 ribu terjual tapi disini teman-teman untuk mencari supplier yang baik teman-teman harus mulai dari filter disini teman-teman bisa menyesuaikan lokasinya misalkan teman-teman tinggal di daerah Jawa Barat atau tinggal di daerah Jabertabek nah teman-teman bisa filter lokasinya yang dekat dengan lokasinya teman-teman misalkan kita filter di daerah DKI sama Jabertabek lalu teman-teman filter kembali untuk penilaian ya teman-teman pilih penilaian yang bintang 4 ke atas lalu teman-teman pilih tipe penjualnya yang star seller kenapa star seller? karena star seller adalah syaratnya penjual yang menjual lebih dari 25 item per bulan dari 25 pembeli yang berbeda jadi artinya dari 25 orang yang berbeda membeli produknya di toko tersebut teman-teman bisa pilih filterisasi yang ini ya filter yang ini lalu teman-teman pilih pakai sudah muncul disini dari tipe-tipe penjual dan lokasinya teman-teman perlu filter lagi ya di bagian terlaris ini untuk mencari supplier bisa lihat teman-teman disini ada keterangan 11,4 ribu terjual ya per bulan berarti kan tinggi banget ya dalam satu bulan toko tersebut menjual produk tas FVA Gallery Jakarta sebanyak 11 ribu per bulan lalu kita scroll ke bawah ada lagi tas impor Jakarta Jelly Glossy penjualannya adalah 6,3 ribu terjual per bulan coba kita pilih produk ini lalu kita pilih tokonya ya atau kunjungi tokonya disini juga ada keterangan garansi harga termurah berarti memang toko tersebut mungkin ya mungkin mengambil dari tangan pertama atau mungkin malah produksi sendiri tapi kita lihat dulu seperti apa kita kunjungi toko ya disini sudah ada keterangan dari toko tersebut yaitu pengikutnya 110,8 ribu banyak banget ini ya kalau toko lain mungkin rata-rata masih di bawah 100 ribu ini sudah di atas 110 ribu performanya juga 100% penilainya 4,9 ini adalah produk-produk terlalis kemudian kita cek tokonya lagi nah toko tersebut menerima dropshipper apa enggak kita lihat di profilnya profilnya selamat datang di tutas itu nah disini nih muncul welcome reseller dan dropshipper jadi toko ini menerima reseller dan dropshipper ya jadi nanti teman-teman bisa ikuti toko ini ya sudah mengikuti teman-teman bisa lihat lagi produk-produknya terus apa aja yang dijual oleh toko ini kita cek di kategori wah ternyata semuanya tas berarti toko ini memang benar-benar kredibel atau benar-benar fokus melakukan penjualan di tas ya jadi enggak macam-macam hanya tas aja yang dijual makanya pengikutnya bisa banyak banget karena benar-benar fokus nah teman-teman ini bisa jadikan supplier teman-teman ya karena kalau dilihat dari pengikutnya lalu dari penilaian penilainya ya lalu performa catnya bergabung juga sudah lama 2 tahun yang lalu nah ini teman-teman bisa jadikan supplier nah teman-teman juga bisa mencoba membeli satu produk dulu nanti akan mendapatkan nomor WA-nya biasanya nanti teman-teman tinggal WA dari nomor WA yang ada di paket yang bagian pengirim bisa enggak nanti teman-teman lewat jalur belakang jadi nanti teman-teman enggak enggak belanja dari Shopee-nya tapi belanja di luar Shopee karena kalau teman-teman nanti belanja dari Shopee-nya kemudian ada konsumen yang membeli ke tokonya teman-teman bayi JNT nanti teman-teman akan kesulitan karena di ekspedisi JNT tidak bisa input double resi nanti teman-teman bisa mencoba membeli satu produk dulu dari toko tuta store barangnya bagus apa enggak kemudian misalkan teman-teman ingin up harganya Rp20.000-Rp30.000 masih masuk akal enggak gitu dari kualitas barangnya jadi ini ya teman-teman cara mencari supplier yang baik jadi itu teman-teman cara untuk mencari supplier yang bagus di Shopee mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya khususnya yang pemula kalau teman-teman merasa ini bermanfaat tekan like dan share agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh